Saudara polisi menangkap empat tersangka pemeroyokan disertai pembacokan anggota polisi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Keempat yang ditangkap merupakan satu keluarga yaitu AR, kepala keluarga dan dua anaknya, sementara istrinya KR yang sempat buron kini masih diperiksa polisi di Polres Dompu. Mereka diduga melakukan pemeroyokan dan pembacokan kepada anggota polisi dan istrinya di warung makan milik korban. Kedua korban terluka dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB di Mataram. Ini berimok tersebut mengalami luka sabetan pedang atau parang mengenai kakinya, jadi sampai ke tulang. Dan saat ini anggota tersebut dirawat di Rumah Sakit dan istrinya yang sedang hamil juga mengalami penyiaan, ditendang maupun dijanji oleh pelaku dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Saat ini tiga orang ini atau empat orang ini, tiga sudah dilakukan penangkapan dan penahanan di Polres Dompu dan satu lagi yang perempuan atau istri dari pelaku ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polres Dompu juga. Pekeroyokan disertai pembacokan anggota polisi dan istrinya diduga dipicu salah paham antara tersangka dan korban saat melerai perkelahian pada Sabtu lalu. Tak terima dinasihati oleh korban, tersangka bersama tiga anggota keluarga lainnya mengandinya ya kedua korban menggunakan senjata tajam. Korban terluka di bagian kaki dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara NTB Mataram. Terima kasih telah menonton!